Jadi buatlah semua yang pengen tau lagi tentang VOB lu tonton ini Nah, kami berusaha untuk mendapatkan kepercayaan orang tua dengan pembuktian Salah satunya, masuk TV Masuk TV Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel body channel Ivan Sandroy Tapi guys, kali ini gue akan reaksikan lagi tentang VOB Voice of Bacepo Masih, masih lagi di belanja kita mengulas lagi, kilas balik lagi gitu loh VOB itu dulunya seperti apa sih? Nah, gitu kan ya Ini tetap di belanja kan, tetap juga Maksudnya ada interview juga tentang VOB itu sendiri Ya kan, dan juga ada musiknya juga Jadi buatlah semua yang pengen tau lagi tentang VOB lu tonton ini Oke, jangan lupa subscribe-nya dan komen-nya lonceng di aturkan Oke, kita langsung masuk ke videonya Kolaborasi sama Sistem hokotal Ya gila, pengen kolaborasi gitu sama sistem hokotal Kalau manggung, pengen dikocela Amin Karena mungkin di kampung anak perempuan main musik metal itu belum umum Biasanya seumuran aku di kampung itu udah nikah atau minimal udah tunangan Nah kami berusaha untuk mendapatkan kepercayaan orang tua dengan pembuktian Salah satunya masuk TV Masuk TV orang tua kita tuh bisa naik panggilan Jadi masuk TV gini-gini Memang kalau misalnya di kampung ya mungkin ya di daerah Ya mungkin di daerahnya damatan dari TV Sebenarnya kan Garut Ya memang kalau di sana umur udah 20, 19 Itu bahkan udah lulus sekolah aja sudah langsung nikah biasanya seperti itu Mereka bener-bener nabrak banget atau damatnya nabrak banget dibelanjut peraturan-peraturan yang ada Nah begitu lah ya kan dibelanjut peraturan-peraturan yang mungkin Ya mereka salah satunya bahwa Intinya sih sebenarnya gini ya Rata-rata diberanggap orang yang sudah ngambil sekolah Apalagi yang tingkatnya SEME atau SMK itu sendiri ketika lulus ingin langsung kerja Itu yang paling utama sebenarnya ya kan Ingin langsung kerja dan bisa membalikkan orang tua Nah cara mereka VOB itu sendiri Membahagiakan keluarga atau orang tua itu sendiri adalah dengan musiknya mereka Gitu loh ya kan Mungkin memang waktu di jaman waktu-waktu sekolahnya mereka itu sering dalam artian bandrup dengan orang tuanya lah Ya kan ketika bangun sana bangun sini dan itu mengganggu sekolahnya dia Ternyata sekarang pun Enggak Yang tadinya di wilanya ditahan-tahan gak boleh Sekarang didorong-dorong sama orang tuanya Alhamdulillah itu namanya pendukungan Jadi intinya sih di belanya keren Keren banget sebenarnya gitu Memang keren banget jadi gitu loh Apalagi di belanya sama Siti itu sendiri Ini nih cewek seperti Siti ini sendiri loh ya Maksudnya orangnya gemoy, humoris, lucu Tapi kalau misalnya ngomong Ngomong itu sendiri di belanya benar-benar santuy banget Dan ya benar, benar, benar gitu loh Keinginan dia begitu benar Kita lanjut ya Kita tuh bisa naik kamu Oh ini ya Band metal perempuan asal Garut, Jawa Barat, Voice of Baceprot Sampai dengan sekarang masih tengah naik daun dan viral Bagaimana tidak, band yang terdiri dari 3 personil itu Telah melanglang buana ke dunia musik internasional Trio yang terdiri dari Firda Marzakunia, Vokal dan Gitar, Widi Rahmawati itu bas Dan ICT Aisha itu drum Itu juga menjadi sorotan karena ketiga anggotanya mengenakan hijab Perjalanan V.O.B dimulai di klub teater sekolah Dimana mereka pertama kali berperan sebagai anggota band untuk salah satu pertunjukan Nama Baceprot sendiri dipilih dari bahasa Sunda yang berarti berisik Sebuah kata yang mempresentasikan musik metal yang identik dengan suara keras Saat pertama kali membentuk band metal ini Dalam bimbingan salah satu pelatih teater sekaligus guru konserni sekolahnya Abah Erza Satya atau yang dikerang Erza Satya atau yang akan bisa Pak Abah Tak jarang mereka mendapatkan pertentangan dari sekitar Bahkan saat berlatih di studio musik sekolah Ketiganya harus berganti menjaga pintu depan ruangan Agar tidak diganggu oleh murid lainnya Karena kan dulu itu studio kita gak punya peredang suara Itu kan Di sekolah jadi sudah ruangannya kecil bergema pula Jadi pas si TV kudram itu suaranya pengkang Sampai ke jalan raya kedengaran Orang-orang suka datang yang tinggal di sekitar sekolah Ataupun guru-guru juga Kenang Marsya Tak hanya itu ketika perempuan berhijab itu Tak jarang mengalami stigma dari orang sekitarnya Tak terkecuali orang terdekatnya Sebab band terutama metal masih identik dengan laki-laki Disana kan belum umum perempuan main band Jadi stigmanya masih band itu untuk laki-laki Lanjutin lagi Karena mungkin disana musik metal itu belum umum di kampung Anggapannya kalau musik metal pasti pergaulannya juga bebas Marsya juga mengaku sering mendengar komentar Bahwa perempuan tak seharusnya bermain alat musik seperti gitar Orang-orang banyak yang bilang Perempuan itu gak enak dilihat Bawa-bawa gitar kemana-mana Dilihannya kayak pengameng ya katanya Lanjut nanti ya Disini gak kita omongan ya Gini gini guys saya Kalau misalnya memang gue liat itu sendiri ya Ketika mereka manggung di TV Berarti sudah dalam artian bener-bener ngebantah Ataupun ngedobrak bener ya Stigma-stigma dari efek-efek negatif Terutama mungkin bukan dari keluarga sebenarnya Dari teman-teman mereka Ya kan karena dilihat itu sendiri Ini cewek MTS datang bawa gitar Ini gak ya bener juga sih Ini bener ya memang kalau untuk stigma negatif yang dikasih Bukan sebenarnya dari keluarga sendiri Kalau misalnya gue ngeliat atau ngebaca ya Sebenarnya dari TVOB itu sendiri Atau orang-orang sekitaran Bukan dari keluarga sendiri Kalau keluarga mungkin memang menginginkan anaknya Untuk menjadi yang lebih baik Dan Alhamdulillah Kalau misalnya gak ada dukungan dari orang tua Gak mungkin mereka akan seperti sepa asal ini sekarang Intinya gitu kan Tapi biasanya yang mendobrak efek Atau dalam artinya memberikan stigma negatif itu sendiri Adalah siapa? Bisa cair di temannya Dan juga kalau misalnya gue baca di saat-saat tadi Kan kita denger di itu sendiri Kadang-kadang guru-guru itu juga ada juga Ya guru-gurunya ada juga Sampai cabut saklar Ya ada loh di belakangnya gak didukung Nah sekarang ketika di belakang sudah terkenal Ngaku-ngaku Itu kan murid saya Coba Lanjut ya Udah coba Tadi nih Niji ya Niji masih yang lama ya Giring-giring Niji loh Berarti emang gue di tahun 2017 ini Gini guys ya Di tahun 2017 itu sendiri memang untuk band-band Itu mulai lagi menanjak banget tuh Udah mulai menanjak-menanjak naik lah Di belakangnya ada Jadi kita melihat di belakangnya efek dari Bukan efek maksudnya di belakangnya band itu sendiri Band dari Giring Niji Atau dalam artinya band Niji Yang vokalisnya masih vokalis yang lama Itu Giring Niji Dan di jaman itu punggula Di belakangnya banyak banget band-band yang mulai naik daun Sebenarnya naik viral gitu loh Mungkin targetnya sebenarnya VOB itu sendiri akan bisa di tahun 2017 Tapi mungkin Mungkin kenapa tidak bisanya ya Kalau yang gue lihat Memang di saat itu Mereka masih mengenalnya Dunia-dunia di tahun 2017 Ke bawah itu sendiri adalah Lagu-lagu yang temanya Pop Slow Atau lagu-lagu yang ada karakter-karakter Melayu Seperti itu gitu loh Nah kalau misalnya untuk mereka VOB ya Larinya memang ke underground Hit Metal Funky kan seperti itu kan Pernah Kalau gak salah Gue juga pernah juga nonton Itu VOB yang Lagunya itu sendiri Lebih Sebenarnya Ada Itu di belakangnya lebih ke top ya Sebenarnya ada Komersil Sebenarnya gitu loh Lebih komersil ya Nah itu ada gitu loh Lagunya itu sendiri Mungkin nanti kapan-kapan Lu bisa nonton juga lah Lu cek aja lagi di belakangnya Jadi Waktu mereka masih pakai seragam putih biru Kalau gak salah ya Masih seragam putih biru Atau di belakangnya Atau di cabu-abu ya Ada tuh teman-teman Ya Hancur aja dulu Ya Gila Gila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati